Hai wajib kenapa motor ini enggak disukai bengkel Oke jadi pertanyaan yang bagus jadi buat teman-teman yang masih menggunakan motor ini ya atau jangan sampai teman-teman mau membeli motor ini adalah motor supra ya supra supra X itu sama rumah menjadi motor ini ini memang pernah pernah enggak disukai oleh bengkel ya ada beberapa alasan kenapa motor ini harus teman-teman enggak pakai lagi apalagi berhayal atau bermimpi mau beli motor kayak gini lagi lupakan saya mimpi teman-teman karena begini motor kayak gini ini merugikan bengkel ya pertama motor kayak gini sistem mulai dari sistem lampu sistem pengapian kita pengisian itu terlalu terlalu sederhana jadi bengkelnya itu enggak dapat banyak penghasilan jadi dan jarang juga cerewet jadi bengkel itu kurang dapat penghasil dari motor-motor kayak gini teman-teman terus yang kedua motor ini terlalu kiritan ya terlalu kirit sekali jadi selain bengkel Pertamina dan bapak penjual bengkel bensin eceran itu juga enggak suka motor kayak gini ya jadi pendapatan mereka itu enggak bisa enggak bisa naik nggak bisa kayak atau motor-motor kayak gini terus yang ketiga itu motor kayak gini gini teman-teman dimeter kayak gini nih tarikan itu bagus terlalu bagus ya dan jarang cerewet paling-paling ke bengkelnya cuma ganti busi service karbu jadi bengkelnya itu dapat apa kalau teman-teman pakai motor kayak gini enggak ada guna nggak ada guna lupakan aja beli motor kayak gini kemudian motor kayak gini ini enggak ada sepede cuma pakai rantai ya ini kalau rantainya putus masih bisa diperbaiki jadi beli bengkel paling-paling cuma dapat dual kancing anda dapat dual roller roller atau ke apa namanya puli pipel nggak ada jadi jangan beli motor kayak gini lagi lupakan mending beli motor yang lain ya jangan lebih cepat rusak biar bengkelnya senang oke hai hai